Hai motor Yamaha sol GT 125 fi disini mekanik bengkel akan sedikit memberikan penjelasan tentang perbaikan motor ngebul Yamaha sol GT 125 fi kali-kali motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama motor teman-teman Yamaha sol GT 125 fi keluhan motornya ngebul supaya bisa menjadi gambaran buat teman-teman dan buat konsumen lain apabila teman-teman ingin melakukan perbaikan motor ngebul disini mekanik bengkel sembari ingin menjawab dari beberapa pertanyaan konsumen perbaikan motor Yamaha sol GT 125 fi yang ngebul itu apa saja sih yang diganti apa saja yang harus dikerjakan apa saja yang harus dicek apa saja sperpat-sperpat yang harus dilakukan pergantiannya banyak sekali teman-teman dan konsumen lain yang sering bertanya kepada mekanik bengkel Mas Mekanik motor saya sol GT 125 fi ngebul itu apa saja yang harus diganti sih Nah seperti itu ya teman-teman disini mekanik bengkel akan berikan penjelasannya semua ya teman-teman untuk masalah perbaikan motor Yamaha sol GT 125 fi ngebul mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua tapi sebelum lanjut dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor oke langsung saja mekanik bengkel lanjut penjelasannya jadi kemungkinan untuk setiap bengkel dan setiap mekanik dalam melakukan perbaikan motor yang ngebul itu suka ada yang berbeda-beda ya teman-teman cara kerjanya apa yang harus dilakukan pengecekan apa yang harus dilakukan perbaikan apa-apa saja yang harus diganti spare partnya tetapi disini versi dari mekanik bengkel yang sering melakukan perbaikan motor Yamaha sol GT 125 ngebul itu yang biasa mekanik bengkel lakukan pengecekannya pengerjaannya dan perbaikannya yang spare part spare part yang harus diganti biasanya satu teman-teman seher ring seher ya yang harus mekanik bengkel lakukan pengerjaan dalam perbaikan motor sol GT 125 fa yang ngebul satu kita ganti dan kita cek seher dan ring sehernya biasanya untuk motor ngebul seher dan ring sehernya itu sudah aus sehernya terkadang ada yang baret-baret nah itu menyebabkan motor menjadi ngebul karena oli mesin ikut masuk ke dalam ruang bakar dan oli mesin yang masuk ke dalam ruang bakar itu ikut terbakar pada saat motor melakukan proses gas buang karena sehernya baret teman-temannya jadi oli mesin masuk ke dalam ruang bakar dan terbakar pada saat motor melakukan proses gas buang yang harus dilakukan pengecekan dan pergantian berikutnya nomor dua blok sehernya teman-teman untuk motor Yamaha sol GT 125 fa itu apabila keluhan motornya ngebul dia itu harus diganti blok sehernya karena untuk tipe motor Yamaha sol GT 125 fi sehernya itu nggak bisa di quarter teman-teman memang standarisasi dari pabrikannya untuk perbaikan motor ngebul sol GT 125 fa itu harus diganti dengan blok seher yang baru karena apa untuk linier atau dinding silinder blok sehernya itu tidak bisa di quarter atau di oversize bahasa mekaniknya atau bahasa bubutnya untuk kode spare part motor sol GT 125 fi 2 ph strip E1311 strip 1 kosong nah ini untuk perbaikan motor sol GT yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini ini blok sehernya teman-teman mekanik bengkel sudah membelikan blok sehernya dengan yang baru nanti akan mekanik bengkel sedikit penjelas berikan penjelasan kenapa kok untuk motor Yamaha sol GT dia ngebul harus diganti jadi bahasanya sekali pakai teman-teman ini blok seher 2 ph untuk motor sol GT 125 fi original dari pabrikan ya teman-teman nah oke mekanik bengkel lepas semua supaya teman-teman sedikit memahami ya pada blok sehernya ini juga tertulis 2 ph ya nah disini untuk blok seher sol GT 125 fi ini bahan dari blok seher ini adalah dihasil teman-teman artiannya full cetakan day casting ya full cetakan aluminium nah di dalam linier untuk blok sol GT ini dia full cetakan tidak disematkan besi boringan seperti motor Honda jadi dia tidak bisa di quarter teman-temannya tidak bisa di oversize seperti itu penjelasan dari mekanik bengkel jadi apabila motornya ngebul sol GT 125 fi terus terjadi keausan-keausan pada dinding blok seher ini terjadi baret-baret dia harus diganti ya standarisasi pabrikan nggak bisa di quarter atau di oversize jadi bahasanya sekali pakai dan seher ring sehernya juga wajib diganti ya seperti ini teman-temannya jadi ini satu kesatuan kinerja ya ini seher ring sehernya ini blok sehernya jadi apabila perbaikan motor sol GT ngebul harus diganti dengan yang baru semuanya seperti ini teman-temannya oke lanjut nomor tiga yang harus dilakukan perbaikan dan pergantian silklap teman-teman silklap pada saat kita melakukan service besar atau pada saat kita melakukan pembongkaran mesin perbaikan motor ngebul itu wajib kita ganti ya silklap keempat paking-paking nah kemungkinan nanti pada saat kita melakukan pembongkaran paking-paking mengalami kerusakan biasanya seperti itu ya wajib kita ganti lalu nomor lima yang harus kita lakukan perbaikan adalah sekir klep teman-teman sekir klep itu adalah membersihkan kedua permukaan antara permukaan payung klep dan sitting klepnya ya seperti teman-teman harus kita sekir klep nah ya kan tuh pada kotor nah itu wajib kita sekir ya teman-teman supaya apa kedua permukaan sitting klep pada blok ini dan permukaan pada klepnya atau payung klepnya menjadi bersih dan tidak terjadi lebih kebocoran ya dua-duanya harus kita lakukan sekir klep teman-temannya wajib kita lakukan dalam perbaikan motor ngebul lalu yang keenam yang harus kita lakukan perbaikan dan pergantiannya oli teman-teman oli wajib juga kita ganti lalu bos klep teman-teman nomor 7 bos klep nah bos klep ini adanya disini teman-temannya di blok head ini nah itu bos klepnya tetapi untuk bos klep itu belum tentu semua harus diganti pada saat melakukan perbaikan motor ngebul karena karena apa belum tentu bos klepnya itu aus terjadi kegoyangan terjadi keoblakan nah jadi untuk bos klep ini sebagai cadangan saja untuk konsumennya nanti setelah kita lakukan pengecekan untuk bos klep itu terjadi aus-aus nih bos klepnya terjadi goyang-goyang terjadi oblak itu harus kita ganti bos klepnya supaya apa supaya nanti si klep atau batang payung klep ini tidak terjadi oblak nah itu juga bisa menyebabkan kebocoran pada bagian ruang bakar jadi oli mesin juga ikut masuk ke dalam ruang bakar melalui sudut bukaan klep ini ya pada saat dia membuka dan menutup tuh teman-temannya nah itu teman-teman yang harus kita lakukan pengecekan dan perbaikan lalu sisanya mungkin jasa pengerjaan saja ya teman-teman oke teman-teman itulah penjelasan dari mekanik bengkel untuk teman-teman dan untuk konsumen lain apabila teman-teman ingin melakukan perbaikan motor teman-teman Yamaha sol GT 125 fi dengan keluhan motornya ngebul yang harus dilakukan pengecekan yang harus dilakukan pengerjaan yang harus dilakukan pergantian spare partnya satu seher ring seher dua blok seher wajib kita ganti tiga silp dua klep empat paking-paking lima sekir klep enam oli mesin tujuh boss klep delapan jasa pengerjaan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor mudah-mudahan bermanfaat selamat buat semua dan sukses selalu buat semua selamat menikmati